Muda, kaya raya, sisa hidup tinggal leha-leha. Kayaknya nggak berlaku buat Pixie Curtis. Usianya baru 12 tahun, tapi sudah bisa jadi miliarder lewat bisnisnya. Gadis Australia ini memang beda. Bukan menghabiskan waktu bermain dengan mainan, dia justru sibuk menjualnya dengan menjadi pengusaha. Tiga tahun lalu, Pixie Fidget diluncurkan. Tak lama kemudian, dia pun memperluas usahanya dengan meluncurkan Pixie Bowl. Usahanya pun berkembang pesat, menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Bahkan, pada 2023, penghasilan bulanan Pixie mencapai 2,1 miliar rupiah per bulannya. Kesuksesan finansial ini membuatnya menjadi miliarder sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ya, kini kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 194,1 miliar rupiah. Wow, bukan main. Pixie telah merasakan kemewahan yang tak semua anak impikan. Pada ulang tahunnya yang ke-11, dia dikabarkan menghabiskan sekitar 431,88 juta rupiah untuk pestanya. Waduh, they're real crazy rich gak sih? Mengenai kesuksesannya, Pixie Curtis mengakui kalau dia memang bayi nepotisme, karena dibantu ibunya untuk menjadi seperti sekarang. Sang ibu, Roksy Jasenko juga merupakan seorang pengusaha dan public relation di agensi selebriti. Kekayaan bersih ibunya mencapai 242,6 miliar rupiah yang didapatkan dari berbagai bisnis. Aku sangat bangga dengan dia dan adiknya yang ikut membantu dalam memilih produk. Ide Pixie untuk menambahkan fidget dan mainan sensorik ke dalam bisnis pitanya, banyak orang berkata tidak akan jadi populer, malah menjadi sukses besar. Nah, alih-alih mengejar keuntungan dengan bisnisnya itu, Pixie memilih pensiun sebagai CEO perusahaannya di usia 12 tahun. Dia memutuskan untuk fokus pada aspek penting lain dalam hidupnya, yaitu pendidikan. Hmm, pilihan yang bijak ya. Andai jadi Pixie, kamu mau ngapain nih kalau bisa pensiun di usia muda? Sampai jumpa di video selanjutnya.